Sekitar 2.000 orang dari komunitas Ojek Online OJOL dan kurir sejak Bodetabek menggelar aksi damai di sekitar Patung Kuda Jakarta Kamis 29 Agustus. Aksi beserta orasi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi mengenai kesejahteraan para pengemudi dan kurir kepada pemerintah dan perusahaan. Tuntutan yang disampaikan meliputi revisi peraturan Kominfo terkait tarif layanan pos komersial, legal standing profesi OJOL, penurunan biaya potongan aplikasi, evaluasi bisnis aplikator, penghapusan program tarif hemat, penyeragaman tarif, dan menolak program promo aplikator. Tarif murah itu contoh ketidakadilan bagi kita, itu saja. Simpel, sebenarnya simpel. Sekali lagi simpel, kita menuntut tarif yang manusiawi yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintah sebagai regulator harus hadir dalam keresahan yang dihasilkan oleh teman-teman driver online. Itu saja, Mbak. Masa sih Pak Jokowi bisa menciptakan undang-undang cipta kerja, keluarin perpul. Kenapa tentang OJK online ini nggak bisa diatasi kemikian rupa? Karena kami adalah bagian dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama. Itu saja. Tapi untuk penurunan dan semua yang harus, tidak ada perbedaan, itu saja. Intinya pajak turunin. Pajak turunin, potongan kecilin. Kasian, para driver. Mas sama Pak Pak Pak, padahal nggak takut disuspendin, ikut taksi hari ini. Nggak, Bang. Nggak takut kita disuspendin. Kita nggak kayak gini aja, sering Pak disuspendin, Pak. Betul, bisa dijelasin, Pak. Iya, biasanya apa? Kita bawa barang, delapan, samdai. Terus ada satu cancel karena terlalu besar, tidak manusiawi banget. Di situ tujuh kilo, tapi adanya lima puluh kilo barangnya, Pak. Betul! Para pengembudi ojol dan kurir berharap dengan aksi ini, pemerintah dan perusahaan dapat meregulasi peraturan, agar tidak sewenang-wenang terhadap mitranya. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.